Gue Semi, gue ada di tempat yang gue inginkan sekarang, gue berdiri di depan cita-cita gue sekarang, tapi dulu gue berasal dari salah satu tempat tergelap di dunia, Indonesia. Indonesia, negara ini punya banyak sudut, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang nyaman, ada juga yang memuakkan, ada yang setinggi langit, ataupun yang sedalam neraka. Gue bisa bilang, gue datang dari tempat yang terburuk, tapi dari manapun gue berasal, gue tetap Indonesia. Dan seperti Indonesia, gue punya visi, gue punya cita-cita. Gue pernah memohon ke seseorang yang kompeten untuk membantu gue meraih cita-cita. Tapi, omongan gue cuma dianggap angin lalu. Tapi, gue gak berhenti sampai di situ. Gue usaha sendiri. Sengkanya kalau gue gak punya orang lain, gue masih punya diri sendiri. Gue pernah hampir menyerah. Tapi, gue gak sebodoh itu untuk melepasin apa yang gue pengen. Bang, berhentiin gue lah. Gue benar gak bisa kalau sendiri. Gue bilang enggak ya, enggak! Lo gak tau pandisi gue pengen apa? Enggak. Gue pernah melihat dengan mata kepala gue, tentang seseorang yang dikhianati oleh mimpinya sendiri. Dia yang kehilangan segalanya, membenci dunia karena satu kegagalan. Jujur, itu menakutkan untuk kalah pada pertaruhan dunia. Tapi, itu gak menciutkan nyali gue. Gue coba kerja, usaha. Dan kadang, gue capek. Tapi, suatu hari, saat gue cuma tinggal satu inci dari masuk dalam keputus asaan, Tuhan, dengan cara misteriusnya, menyodorkan satu guluran harapan. Gue udah berlari tanpa kenal jarak. Gue selalu naik turun. Tapi, selalu ada yang support gue. Gue udah melangkah dari ujung jauh ke ujung jauh. Gue pernah narik diri gue sendiri ketika terperosok dan hampir jatuh. Seluruh tubuh gue udah pernah mengangkat beban setara gunung. Gue pernah naik turun ngikutin ompak yang lebih curam dari letak jantung gue sendiri. Tubuh gue pernah jatuh. Tapi, gue gak pernah biar yang keringat gue nyentuh bumi. Karena, secepat itu gue bangkit. Sub indo by broth3rmax Gue melangkah masuk ke dalam lubang tanpa kenal takut. Walau, semua mata memandang gue rendah. Usaha gue, dibilang gak serius. Main-main. Mereka bilang, Gue asal. Dan mimpi gue ditertawakan. Attention please. For all the port of Spain. Please, come to the port of Spain. Diinduk juga pernah. Tau kok rasanya harga diri lo dicampakkan segampang bungkus permain dibuang. Gue tau rasanya. Tapi, gue yakin. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Dan ini. Inilah waktunya. Gue akan nunjukin identitas gue. Tau kok rasanya harga diri lo dicampak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kami adalah dua orang bumi putra, pribumi dari negeri katolistiwa. Dengan segala perbedaan yang ada, kami berhasil meningsingan Indonesia di mata cakrawala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!